Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan cerita pendekar Kujang Pusaka Karyai Sodikin Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-162 Selamat mendengarkan Sekarang kita melanjutkan langkah kita untuk mengikuti pergerakan pasukan perang Kerajaan Kamuning yang berusaha menghindar dari sergapan pasukan perang Purwa Kencana Mereka bergerak cukup jauh tetapi bukan kembali ke Kerajaan Kamuning melainkan mereka berhenti di perkampungan warga yang kosong ditinggal mengungsi ke kota Raja Raja Kamuning dan Panglima Perang berdiskusi dan karena merasa yakin pasukan Purwa Kencana tidak mengejar maka diputuskan untuk bermalam di perkampungan yang cukup jauh dari kota Raja Gelapnya malam yang menjadikan mereka berhenti untuk istirahat melepas lelah Pengalaman yang pernah terjadi membuat Raja tidak melarang pasukannya untuk bermalam di rumah warga yang masih kokoh berdiri Di tengah-tengah melemas urat kaki, Sang Raja dan para pejabat berdiskusi mengenai langkah apa yang akan mereka lakukan keesokan hari Sementara parjurit yang bertugas menyiapkan makanan, mereka mencari hewan dan tanaman yang ada di sekitar perkampungan warga sembari menyantap makanan ala kadarnya, Raja dan para pejabat tinggi sepakat untuk kembali ke kota Raja Namun melalui jalan yang berbeda, mereka berharap para pejabat Purwa Kencana tidak mengira akan mendapat serangan dari sisi lain kota Raja Setelah mematangkan rundingan, para pejabat kembali ke tempat istirahat yang disediakan untuk mereka dan memberi waktu Raja untuk istirahat Malam yang semakin dingin dinikmati oleh pasukan perang dan para pejabat untuk merebahkan badan sampai mereka terlelap Sehingga mereka tidak menyadari jika sedari tadi beberapa pasang mata mengawasi gerak-gerik pasukan kamuning sampai mereka memejamkan mata Melihat tempat pasukan kamuning istirahat sudah sepi, pasang-pasang mata menjauh dari tempat mereka mengintai dan dalam sekejap waktu sudah tidak tampak di tempat pengintipan mereka Menjauhnya beberapa pasang dari rerimbunan pohon, meninggalkan kegelapan dan suara binatang malam yang menjadi pertanda malam bertambah larut Kelelahan yang mendera pasukan mengalahkan hawa dingin yang menyelimuti mereka, terutama bagi parjurit-prajurit yang tidur beralaskan daun dan beratapkan langit Akan tetapi mereka harus segera istirahat karena besok pagi-pagi sekali pasukan harus kembali bergerak menuju ke Kerajaan Purwa Kencana Pagi-pagi sekali, Panglima Perang mengumpulkan hulu balang dan memberi perintah supaya pasukan bersiap kembali melakukan perjalanan Sebelum sang surya terbit, pasukan yang dipimpin penasihat kerajaan selaku Panglima Perang Utama Kerajaan Kamuning menuju ke Kerajaan Purwa Kencana dari sisi yang lain Tidak ada yel-yel dan sorak-sorai yang terucap dari mulut para prajurit Kamuning Selain untuk menghemat tenaga, hal itu mereka lakukan agar perjalanan mereka ke Kota Raja tidak menarik perhatian warga atau pasukan lawan Dimulai dari bergerak melalui jalanan umum hingga pasukan Kamuning melalui jalanan setapak sampai akhirnya mereka tiba di sisi 45 derajat dari gerbang masuk Kota Raja Panglima Perang memberi perintah supaya pasukan bergerak hati-hati karena sang Panglima tahu bahwa di sekitar tembok Kota Raja telah dipasang perangkap yang pastinya untuk menjebak lawan yang berusaha menyerang dari sekeliling tembok batas Kota Raja Tangga dan jembatan dibuat pasukan Kamuning untuk menghindari jebakan lawan, batang kayu dan bambu digunakan untuk membiarkan jebakan berfungsi tanpa mengakubatkan pasukan dari Kamuning terluka karenanya Jembatan yang dibuat dapat digunakan untuk menyeberang puluhan pasukan sekali melewati tembok Panglima Perang Kamuning sengaja memilih tempat yang sepi dan banyak pepohonan, sehingga tidak ada warga Kota Raja yang menyadari kedatangan mereka Dalam waktu setengah jam saja, ratusan pasukan sudah melewati tembok batas dan mereka telah berada dalam Kota Raja Sesuai perintah Panglima Perang, para prajurit segera menyebar untuk menghindari bergerombolan yang menjadi penyebab dilihat warga Kota Namun sebelum seluruh pasukan perang berhasil menyeberang dan menaiki tembok batas Kota, seorang warga yang akan mencari sesuatu tanpa sengaja melihat berkerumun di antara tembok pagar batas Kota Raja Para prajurit yang menyadari ada warga yang melihat mereka segera mengejar seorang warga Kota Raja Dengan begitu lelaki yang dikejar prajurit-prajurit Kamuning berlari sembari berteriak-teriak ketakutan Teriakan lelaki warga Kota Raja menarik perhatian warga lain, kontan para warga ikut lari menghindari para prajurit Kamuning Warga Kota Raja terkejut dengan kehadiran pasukan Kamuning, mereka berlari ke pusat kota Tidak hanya teriakan yang terdengar, suara jeritan dan tangisan para ibu-ibu dan anak-anak Peristiwa tersebut mengagetkan para prajurit yang berjaga di pusat kota Tuan-tuan kami dikejar-kejar prajurit-prajurit kerajaan Kata seorang warga melapor pada para prajurit penjaga Para prajurit Purwa Kencana berdiri menghalau kedatangan pasukan perang kerajaan Kamuning Tak ayal pertempuran tidak dapat dielakkan Tapi karena jumlah yang tidak seimbang prajurit penjaga pusat kota dapat dipukul mundur pasukan lawan Maka dari itu prajurit penjaga pusat kota berlari cepat ke istana untuk bergabung pasukan kerajaan Yang sudah menyambut kedatangan pasukan musuh Peperangan pecah antara pasukan Kamuning dengan pasukan perang Purwa Kencana Suara logam dan teriakan prajurit menjadikan warga kota ketakutan Mereka bersembunyi dan masuk ke istana Kekisruhan yang tidak terbayangkan warga kota dan penghuni istana Membuat Raja Ranajaya dan patih kerajaan harus putar otak untuk serbuan mendadak dari pasukan kerajaan Kamuning Setelah berpikir matang, Raja Ranajaya melesat cepat lantas melayang di atas kepala para prajurit Sambil berkata Berhenti teriak Raja Purwa Kencana, hentikan pertempuran kalian Sang Raja ingin menghentikan pertarungan kedua pasukan Pasukan perang kerajaan Purwa Kencana mematuhi perintah Raja mereka Mereka bergerak mundur perlahan memberi ruang untuk penguasa Purwa Kencana Daratkan kaki di antara kedua pasukan perang Sama halnya dengan pasukan Purwa Kencana, pasukan Kamuning juga menahan diri Mereka melihat ke arah lelaki muda dengan pakaian keagungan sebagai seorang raja Sesaat suasana tampak tenang, namun itu hanya sesaat Sampai Panglima Perang Kerajaan Kamuning terbang melayang dan berdiri di hadapan Raja Kerajaan Purwa Kencana Kenapa kalian berhenti Serbu Istana Purwa Kencana? Pekik Panglima Perang Kamuning, tatapannya tajam pada Raja Ranajaya Serbu, seorang pejabat Kerajaan Kamuning memberi perintah pertempuran Tunggu, penguasa Kerajaan Purwa Kencana kembali lontarkan perintah Suara Sang Raja menggetarkan hati yang mendengar Sontak pasukan Kerajaan Kamuning terkesima dan urungkan penyerbuan pada pasukan Purwa Kencana Berani kamu mencegah pasukanku, kata penasihat Kerajaan Kamuning Mari kita bertarung di antara kamu dan aku, tidak perlu melibatkan pasukan Pintah Raja Ranajaya, pertarungan aku dengan kamu, pasukan dengan pasukan Balas penasihat Kerajaan Kamuning, Raja Ranajaya menarik nafas dilanjut geleng kepala Mendengar jawaban dari Panglima Perang Kerajaan Kamuning dan belum sempat menjawab perkataan Sang Panglima Pasukan Lawan Pasukan serang, pekik Panglima Perang Kerajaan Kamuning Raja Ranajaya tidak sempat mencegah perintah penyerbuan yang diteriakan Panglima Perang Lawan Pasukan Perang Kamuning sudah bergerak melakukan penyerangan pada Pasukan Perang Purwa Kencana Beruntung Panglima Perang dan Pasukan Kerajaan Purwa Kencana sigap menanggapi serangan musuh Pertempuran antara dua kerajaan tidak dapat dihindari lagi Senjata para prajurit menimbulkan suara yang membuat para penduduk kerajaan ketakutan Mereka dari peperangan kedua pasukan Di tengah-tengah para prajurit yang perang, Raja Ranajaya bertarung menghadapi Panglima Perang Kerajaan Kamuning Pertarungan keduanya disaksikan Raja Kamuning Wajah Sang Raja mendadak memerah menahan amarah Penguasa Kerajaan Kamuning merasa diremehkan oleh Raja Lawan Orang nomor satu di Kerajaan Kamuning berdiri dari duduknya dan langsung melesat hampiri Raja Ranajaya yang tengah meladeni kegigihan penasihat Kerajaan Kamuning Aku lawanmu, teriak Raja Kamuning Sang Raja bergabung dengan penasihat untuk melawan Raja Ranajaya Dengan senang hati aku meladeni kalian berdua, jawab Raja Ranajaya Des-des, Sang Penguasa Purwa Kencana menepis pukulan dari Raja Kamuning dan penasihat Kerajaan Kekuatan lumayan kuat mendorong ketiganya menjauh dari tempat pertarungan dan menabrak prajurit yang sedang bertempur satu sama lain Bruk-bruk beberapa prajurit terhuyung ke depan Tidak hanya harus menjaga keseimbangan tubuh Mereka juga berusaha untuk menghindar dari senjata prajurit lain yang tengah menghunus senjata mereka Jelap aak, satu dua orang prajurit yang tidak mampu menyeimbangkan langkah Mereka langsung termakan senjata lawan yang tajam terhunus Teriakan menghiasi pertempuran di pusat kota Raja Purwa Kencana Raja Ranajaya yang menyaksikan banyak korban akibat pertempurannya dengan Raja dan penasihat Raja Purwa Kencana berkata Tempat ini tidak cukup bagi kita bertempur Kata Raja Ranajaya Apa maksudmu? Sungut penasihat Kerajaan Kamuning Jika kalian hebat, kejar aku Tantang orang nomor satu di Purwa Kencana Kurang ajar Kamu meremehkan kami Raja Kamuning murka penguasa Kamuning layangkan pukulan Wuus pukulan Raja dari Kerajaan Kamuning tidak tepat sasaran Karena orang yang akan dipukul Sang Raja sudah tidak berada di tempat Kegagalan melakukan serangan menambah murka penguasa Kamuning Sekali hentak tubuh Sang Raja terbang lalu melayang mengejar sosok yang melesat cepat jauh di depannya Pergerakan Sang Raja disusul oleh penasihat Kerajaan yang juga terbang lantas melayang di belakang Raja Satu sosok dikejar dua sosok dan untuk beberapa saat ketiga sosok berkelebat di antara pepohonan Bahkan Raja Purwa Kencana sampai melewati tembok batas kota Raja Sekilas penasihat Kerajaan melirik ke barisan belakang pasukan perang Kamuning Reflek Sang Panglima Perang hentikan langkah Kurang ajar, pasukanku telah banyak yang mati Gumam Sang Panglima Perang Sang Panglima urungkan pengejaran pada Raja Ranajaya Dan membiarkan Rajanya melewati tembok batas kota Raja Tanding Kecepatan lari lawan yang sudah menunggu di luar tembok batas Tanpa daratkan kaki, Raja Kerajaan Kamuning langsung sodorkan tangan kanan ke wajah Raja Ranajaya Yang berdiri di depan sebuah pohon besar yang ada di antara tembok dan danau Kedua Raja saling tatap, terbersih dalam benak mereka bahwa tempat kedua Raja berdiri merupakan tempat yang terbebas dari para prajurit Dengan demikian mereka bebas mengeluarkan kekuatan masing-masing Sekali hentak, tubuh keduanya melayang untuk saling bertemu dan mengadu ilmu kanuragan Des Dis, Belaar, telapak tangan kedua Raja bertemu Mereka saling dorong ingin kalahkan lawan Sampai-sampai tubuh Raja Kamuning terangkat ke atas Sedang Raja Purwa Kencana tetap jejakan kaki di tanah Cahaya merah yang keluar dari kedua telapak Raja Kamuning Mendorong cahaya putih yang keluar dari telapak tangan Raja Purwa Kencana Kedua Raja saling adu tenaga Raja Kamuning sekuat tenaga menekan tenaga Raja Purwa Kencana, begitu pun dengan penguasa di Kerajaan Purwa Kencana Raja Ranajaya imbangi tenaga lawan Penguasa Kerajaan Kamuning menarik perlahan kedua telapak tangan Dan kemudian serta merta mendorong kedua telapak tangan dan efeknya Belaam, kekuatan maksimal menghantam kekuatan dasyat Pemilik kekuatan harus menanggung akibatnya Tubuh Raja Kamuning harus melayang lebih tinggi ke udara Sedang Raja Ranajaya terdorong ke bawah Kedua telapak kaki penguasa Kerajaan Purwa Kencana Ambelas ke tanah hingga sebatas mata kaki Tidak hanya yang bertempur yang merasakan akibatnya Tanah tempat mereka berpijak bergetar Kemudian daun-daun kering berterbangan Karena kuatnya tenaga yang berpencar Di sekitar pertarungan kedua penguasa Kerajaan yang berbeda Tapi kejadian tersebut tidak berlangsung lama Karena setelah jungkir balik berkali-kali dan daratkan kaki di tanah Raja Kamuning kembali melesat cepat dan Belaar, belaar, tinju dan pukulan bertubi-tubi dihantamkan dan dilayangkan ke wajah dan ulu hati Raja Ranajaya Lagi-lagi tenaga yang mengalir di tangan mereka berdua bentrok dan menimbulkan cahaya terang Apa yang terjadi dengan tempat mereka bertempur Cahaya terang bukan sekedar cahaya biasa Cahaya terang tersebut mengandung hawa panas luar biasa Percikannya mampu melalap benda-benda yang mudah terbakar di tempat tersebut Mereka berdua terkurung dalam lingkaran api Namun para penguasa kedua kerajaan bergeming Mereka tetap bertempur dengan segala cara dan strategi untuk membuktikan Siapa yang paling hebat di antara mereka berdua Selama beberapa puluhan jurus di awal Mereka saling jual-beli dan baru menggunakan tangan Namun belum dapat membuktikan dominasi salah satu dari mereka Untuk membuka jurus selanjutnya Raja Kamuning kembali mengandalkan kekuatan tangan Hanya saja kekuatannya empat kali lipat dari sebelumnya Apa yang dilakukan penguasa dari Kamuning Sudah dapat diterka oleh Raja Rana Jaya Sang pendekar Kujang Pusaka Pergunakan ajian tameng raga untuk perkuat pertahanan diri Tangan Raja Rana Jaya dijulurkan untuk menepis pukulan Raja Kamuning Tapi diluar dugaan penguasa Purwa Kencana Karena pukulan Raja Kamuning hanya digunakan untuk membuka pertahanan lawan Belah am tendangan kaki kanan Raja Kamuning memaksa Raja Rana Jaya menabrak pohon Refleks sang Raja lompat ke atas pohon hindari api yang membakar daun-daun kering di sekeliling pohon Belah ar melihat serangan pertamanya bersarang di dada lawan Raja Kamuning melesat dekati Raja Rana Jaya dengan tendangan kaki kiri yang tidak kalah kuatnya dengan kaki kanan Kali ini kepala lawan yang menjadi target kaki Raja Kamuning Des untuk serang kedua yang dilancarkan Raja Kamuning mendapat halawan dari sang Raja dari Purwa Kencana Belah ar cahaya terang menambah panas udara di sekeliling pertarungan kedua penguasa Mereka berusaha mengatasi intimidasi hawa panas dengan meningkatkan energi murni Kemudian keduanya kembali bertempur saling pukul dan menangkis sampai tubuh mereka membumbung tinggi ke atas Belah am merasa pukulannya kurang efektif Raja Kamuning mengganti lagi dengan tendangan dan hasilnya tendangan sang Raja ditandingi oleh tendangan Raja Rana Jaya Suir kedua Raja melayang mundur Itu semua dilakukan untuk mengatur ritme dan taktik pertarungan supaya mereka menjauh dari kobaran api yang mengepung tempat pertempuran Weruut-weruut, setelah berkali-kali jungkir balik, kaki Raja Rana Jaya menapak di atas air kolam yang tenang Sembari menarik nafas lega, Raja Purwa Kencana memandang ke api yang berkobar melahap pohon-pohon yang menghalangi amarahnya Hem, semoga api tidak sampai menjalar jauh gumam Raja Rana Jaya penuh harap Ada kekhawatiran di benak Raja Kerajaan Purwa Kencana akan kebakaran yang terjadi di wilayah kerajaan Belum, air danau yang semula tenang kemudian bergelombang Seketika tubuh Raja Rana Jaya bergetar digoyang ombak dadakan yang disebabkan tendangan kaki kanan Raja Kamuning pada permukaan danau Raja Rana Jaya melihat kearah lawan yang sudah berdiri mengapung di atas air danau yang masih beriak Takkan kubiarkan kamu pergi, kata Raja Kerajaan Kamuning Raja Rana Jaya tersenyum tipis mendengar ucapan penguasa Kerajaan Kamuning Penguasa Purwa Kencana tersebut bersiap menghadapi perlawan lagi dari orang nomor satu di Kerajaan Kamuning Ilmu meringankan tubuh tingkat tinggi membuat kedua kaki Raja Kamuning tanpa menapaki permukaan air dan gerakan cepat menyerang Raja Purwa Kencana Kedua kaki bak lari selaras dengan kedua tangan yang ditinjukkan kepada lawan Cahaya kuning bulat keluar hasil dari dorongan tinju kemudian cahaya tersebut melesat cepat menandingi cepatnya angin puyuh Cahaya yang mengandung hawa panas dan beraroma menyengat tersebut menjadi senjata yang digunakan Raja Kamuning untuk mengintimidasi lawan Raja Kamuning membiarkan lawan menghalau puluhan cahaya kuning yang menghantam ke seluruh anggota tubuh Apabila tidak ditandingi dengan cahaya putih dari kibasan telapak tangan penguasa Purwa Kencana tak ayal luka dalam diderita sang raja Pada saat lawan disibukan dengan menangkis cahaya kuning, Raja Kamuning membuka telapak tangan Tidak berapa lama di telapak tangan sang penguasa Kerajaan Kamuning muncul gada berukuran kecil Gadaku gada sukma, tunjukkan kesaktianmu kata Raja Kamuning lirih Biar, biar, gada milik Raja Kamuning melayang dan bercahaya Dalam waktu singkat ukuran senjata pusaka penguasa Kerajaan Kamuning bertambah besar Membesar, lebih besar hingga lebih besar daripada batang kelapa Gadak sukma, serang dia layaknya memiliki nyawa dan mengerti maksud dari sang tuan Senjata pusaka yang dipanggil gadak sukma terbang cepat mengikuti perintah Raja Kamuning Setelah dekat dengan Raja Ranajaya, gada raksasa menghantam tubuh penguasa Kerajaan Purwa Kencana Namun sayang kecepatan pusaka milik Raja Kamuning belum dapat meluluh lantakan tubuh sang raja Dari kerajaan yang diwarisi dari Raja Gorda Denta Praja Hantaman gada sukma hanya kenai ruang hampa Akan tetapi dengan kecepatan lebih dari sebelumnya, pusaka Raja Kamuning kembali hampiri Raja Ranajaya Belaam untuk kedua kalinya, serangan pusaka penguasa Kerajaan Kamuning menghantam tempat kosong dilanjut ke permukaan danau Ombak tinggi tercipta akibat gebukan gada pada air permukaan danau Cipratan air kenai baju Raja Ranajaya dan juga Raja Kamuning Bahkan air danau sampai naik ke daratan Ayo gada sukma lebih cepat dan jangan biarkan dia bernapas lega Ucap Raja Kamuning, berkata pada senjata pusakanya dengan suara hati Suara hati penguasa Kamuning didengar gada pusaka Maka dengan kecepatan berlipat-lipat, senjata pusaka tersebut membentur sasaran bertubi-tubi Raja Ranajaya yang mendapat gempuran berkali-kali dari gada raksasa Memaksa orang nomor satu di Purwakencana itu harus berkelit dan menjauh berkali-kali dari hantaman gada milik lawan Belaam, 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 puluhan kali gada sukma membuat air danau naik ke udara Bahkan menjadi penyebab hewan-hewan yang tinggal di danau harus meninggalkan tempat mereka Karena begitu takut mendapat nasib naas akibat kemurkaan gada milik Raja Kerajaan Kamuning Hantaman gada pusaka kepunyaan penguasa Kamuning hanya mengintimidasi yang lain Tapi tidak berlaku pada Raja Ranajaya sehingga serangan gada mengecewakan pemiliknya Raja pengecut, lawan gada pusaka aku jika kamu hebat Tantang penguasa Kamuning diarahkan telunjuk ke arah lawan yang melayang di udara Tampak tubuh orang nomor satu di Purwakencana tersebut berselimut cahaya putih terang Cahaya yang menjadi pertanda maksimalnya ajian tameng raga yang dirapalkan pendekar pewaris kujang pusaka Gada saktiku, engkau yang terhebat, pekikan sang raja menggetarkan air danau dan pepohonan yang tumbuh di sekitar danau Jangan terlalu bangga pada dirimu, Raja Ranajaya bukannya gentar mendengar intimidasi lawan Penguasa malah tersenyum sinis dan tatapannya seakan meremehkan lawan Kurang ajar, berani kamu mengejekku, hem, untuk apa hanya aku menghinamu, bukankah keserakahan telah membuatmu terhina? Bangsat perdebatan sesaat justru menambah suasana di antara kedua raja makin memanas Gada saksi, gada hebat, serang dia perintah dilontarkan pada gada raksasa Ngem, untuk apa hanya gada yang maju aku tunggu kamu juga? Tantang Raja Ranajaya pada penguasa Kamuning Kamu jual aku beli, kamu membual jangan menyesal nanti Seloroh balik diucapkan Raja Kamuning Orang nomor satu di kerajaan Purwa Kencana Geleng kepala mendengar ucapan Raja Kamuning Gada Sukma, ayo kita beri dia pelajaran Ucapan penguasa Kamuning menjadi awal tubuhnya melenting tinggi lalu berdiri sejajar dengan gada raksasa Gadaku, berubahlah, gumam Raja Kamuning lirih Tangan kanan penguasa kerajaan Kamuning mengelus senjata gada miliknya Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi Cerita pendekar Kujang Pusaka Karya Iso Dikin Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya Sampai, jumpa